Intro Kelatusan ibu-ibu lingkungan 1 dan lingkungan 2 Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan, Belawan Kembali melayangkan protes pada kontraktor Yang mengerjakan proyek jubatan PT Sumai Deli Jumat 3 Januari 2020 Para ibu-ibu lingkrotes Lantaran getaran tiang panjang atau biasa disebut pangkuk bumi dari proyek tersebut Membuat rumah mereka retak Bahkan ada yang nyaris abruk Lantaran tak kuat menahan getaran dari tiang panjang Yang saat ini sedang dikerjakan Akibat getaran tiang panjang tersebut Ada sekitar 11 rumah lebih Retak bahkan nyaris robo Pada 2DTP Indonesia Seribawan warga setempat mengaku bahwa proyek jubatan titi Sumai Deli Telah menyebabkan keluar rumah retak Untuk itu, ia meminta kepada kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut Untuk berlangsung jawab Jika tidak, warga mengancam akan menggelar demo Dan melamporkan kejadian ini kepada DPRD dan Kudungur Sumatera Utara Kami sucapkan, inilah kami masyarakat Kelurahan Lawan Bahari Yang merasakan dampak dari pembantian yang sedang berjalan ini Kami sangat merasakan kesel Menurut segala macam Proyek ini sudah 70% dilaksanakan Sementara timbawan kami, usulan kami Sampai saat ini belum direalisasi Belum direalisasi sedikit pun Beginilah perjalanan kejadian yang dijalankan mereka Kalau perjalanan, ayo Pak Kalau tidak bisa, ii, ii, ii Kami mohon Pak, yang keceri diperhatikan Kami makannya semua dari sini Mencari makan ini di pinggir jalan Tanpa adanya apa yang bisa buka Dari mana kami mau makan? Dari mana anak-anak kami mau Bersama kami Apa bisa ada bangkuan, apa musik kami Memisah perhatian Kita mau makan tangan Tidak ada, sama sekali Tidak bisa, tidak bisa dikipun Dan sedangkan banyak orang bayar Banyak orang pasukan Membuarkan buntanya Tadak 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 Ricky Haryandi Melaporkan Untuk Today TV Indonesia Tadak 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 Tadak